Halo Teknolovers, berbicara soal militer pasti selalu seru kita bahas Dari ketegangan persenturan antar negara hingga membuat orang-orang bakal membandingkan tuh Siapakah yang paling kuat lini pertahanannya Halo Teknolovers, berbicara soal militer pasti selalu seru kita bahas Dari ketegangan persenturan antar negara hingga membuat orang-orang bakal membandingkan tuh Siapakah yang paling kuat lini pertahanannya Ini Indonesia kalah jauh katanya Lihat sendiri perbandingannya kekuatan militer Indonesia versus Israel Berdasarkan data laman Global Firepower Yuk bersama kita simak tayangan ini Tapi sebelum lanjut pastikan dulu kamu telah subscribe channel ini Dan aktifkan lonceng notifikasimu Untuk mendapatkan konten terbaru dari kami setiap harinya Oke Personil militer Mari kita bandingkan lebih dulu dari segi personil militer Melansir Global Firepower Saat ini militer Indonesia menempati peringkat ke-16 Ke-16 guys Wow Dari 140 negara di dunia Sementara Israel berada di bawahnya Yaitu di peringkat ke-20 Dari urutan ini Ketahuankan kalau militer Indonesia cukup unggul Dari kekuatan militer Israel Indonesia memiliki 400 ribu personil aktif Oke 400 ribu personil cadangan Dan 280 ribu paramiliter Sementara yang pernah kita bahas sebelumnya Kalau Indonesia punya setidaknya 9 pasukan elit yang disegani dunia Seperti Kopassus, Benjaka, Kopaska, dan lainnya Sementara itu Israel memiliki 170 ribu personil aktif 465 ribu personil cadangan Dan 8 ribu paramiliter So, untuk jumlah personil militer Indonesia jelas unggul jauh dari Israel Namun, jumlah personil Israel tergolong sangat kuat sih Untuk sebuah negara dengan populasi penduduk lebih dari 8 juta jiwa Sedangkan Indonesia tembus lebih dari 270 juta jiwa Hingga akhir 2020 lalu Menurut data bps.go.id Kekuatan darat Oke Selanjutnya, yuk kita lihat jumlah alutsista darat kedua negara ini Global Firepower mencatat Indonesia memiliki kendaraan tempur seperti 332 tank 1.430 kendaraan lapis baja 153 artileri swagerak 366 artileri dereg Dan 63 peluncur roket Sementara itu, Israel memiliki 1.650 tank 7.500 kendaraan lapis baja 650 artileri gerak 300 artileri dereg Dan 100 proyektor roket Oke Selain itu, Israel punya sistem pertahanan Iron Dock Sistem ini didesan khusus untuk menghalau roket Dan tembakan artileri jarak dekat Sistemnya memiliki 4 roda yang bisa berpindah tempat Iron Dock Dibakali peluncur roket pencegat Tamir Yang sanggup menghancurkan roket penyerang di udara Kemampuan lainnya yaitu Langkah mendeteksi serangan roket Dari jarak 4 hingga 70 km Nah, untuk sistem pertahanan darat Indonesia kalah jauh nih dari Israel Jumlah tank saja Indonesia hanya ratusan Sedangkan Israel sudah ribuan Tapi kita lihat deh untuk sektor berikutnya Oke Kekuatan laut Oke Dari kekuatan darat kita beralih ke kekuatan laut Di darat Indonesia memang dibawa dari Israel Tapi untuk sektor kekuatan laut Indonesia lebih unggul dari Israel Misalnya jumlah korvet yang dimiliki Indonesia Totalnya 24 unit Sedangkan Israel hanya 4 kapal korvet Selain itu Kapal patroli yang dimiliki Indonesia pun Berjumlah 179 unit Di saat Israel hanya 48 kapal patroli militer Indonesia sebelumnya memiliki 5 unit kapal selam Namun setelah insiden tenggelamnya KRI Nagala 4.2 Otomatis sisa 4 kapal selam Sedangkan Israel masih punya 5 kapal selam Sayangnya Israel juga tidak memiliki 1 unit pun kapal frigate Sementara Indonesia punya 7 unit kapal frigate Kekuatan udara Oke Ini seru guys Selanjutnya untuk kekuatan udara Indonesia dan Israel bisa dibilang cukup setara sih Technolover Oke Indonesia punya jet tempur 41 unit Oke Sementara Israel didukung 241 jet tempur Banyak kali ya Begitupun dengan helikopter serbu Indonesia punya 15 unit Israel didukung 48 helikopter serang Indonesia memiliki 17 unit pesawat misi khusus Israel punya 23 unit Namun di sektor kekuatan udara ini Meski dari jumlah jet tempur dan helikopter serbu Indonesia masih kalah Setidaknya Indonesia cukup unggul Dalam jumlah pesawat transportasi Dengan 64 unit Sedangkan Israel hanya 15 unit saja Indonesia juga punya sebanyak 188 unit helikopter militer Sedangkan Israel hanya 128 unit saja Oke masih unggul ya Oke Siap Keren Anggaran militer Terakhir mari kita lihat Anggaran militer yang dikeluarkan masing-masing negara Dari laman global firepower Indonesia memiliki anggaran sebesar 9,2 miliar USD Atau senilai 131 triliun rupiah Sedangkan Israel Wow Lebih heboh lagi nih angkanya Teknolovers Pasti Israel punya anggaran sebesar 16,6 miliar USD Atau setara 236,5 triliun rupiah Pasti ya itu Keluarin budget buat belanja militer Ya karena kan perang Memang banyak musuhnya gitu kan Pasti kayak gitu tuh Gak mungkin lah dia Itulah perbandingan kekuatan militer Indonesia versus Israel Jika kita melihat data tadi nih ya Israel bisa loh naik peringkat dengan cepat Apalagi mereka dibantu oleh negara super power Amerika Serikat Nah itu masalah Taman itu kemungkinan Israel bakal jadi penguasa di timur tengah Gimana nih menurut kamu? Ramekan kolom komentar yuk Jangan lupa juga klik like dan share video ini Sampai jumpa besok di pembahasan kita yang lebih seru lagi pastinya Bye 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 Oke sudah selesai videonya Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila kalian suka Like, share, komen, dan subscribe Serta nyalakan loncengnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya